I want to make pro and I want to make some money. He is the former WBC Interim Lightweight World Champion. He is the fighting pride of Victorville, California, presenting King Rai, Raiho Garcia! Rian Garcia adalah seorang petinju profesional asal Amerika yang saat ini menjadi salah satu bintang muda dalam dunia tinju. Meski banyak netizen yang meledeknya sebagai petinju sosial media, namun ia membuktikannya dengan mempercundangi petinju kelas dunia Davin Henny. Seperti apa kisahnya? Simak video berikut. Lahir di California pada 8 Agustus 1998, Rian Garcia lahir dari pasangan Henry dan Lisa Garcia. Meskipun orang tua Rian Garcia tidak lahir di Meksiko, mereka memiliki akar yang kuat di negara tersebut. Mereka telah menanamkan rasa cinta dan kebanggaan budaya Meksiko dalam diri putra mereka. Itulah mengapa Rian Garcia selalu membawa bendera Meksiko dan Amerika ke atas ring untuk menghormati leluhurnya. Gairah Rian terhadap tinju telah menyala sejak usia yang sangat muda, yakni 7 tahun. Pelatihnya bukanlah orang sembarangan, adalah ayahnya sendiri, Henry Garcia, seorang mantan petinju profesional yang berdedikasi. Meskipun prestasi ayahnya tidak begitu mencolok, semangatnya untuk melatih Rian tetap menyala terang. Hingga saat ini ayahnya selalu menemaninya di setiap pertandingan. Hasil latihannya sejak usia dini membuahkan hasil. Pada usia 15 tahun, ia berhasil memenangkan kejuaraan Golden Gloves Junior pada tahun 2015. Pada tahun berikutnya, dia dua kali menjadi juara Olimpiade Junior Amerika Serikat. Ia memiliki catatan rekor yang impresif selama berlaga di gelas amatirnya, ia meraih rekor 215 kemenangan dan 15 kali kalah saja. Pada tahun 2016, ia melakukan debut profesionalnya di mana dia bertarung melawan Edgar Meza. Pada pertandingan ini, Rian Garcia menunjukkan kecepatannya yang luar biasa. Tidak hanya cepat, ia juga mempertontonkan bahwa ia juga memiliki kekuatan pukulan yang dasyat dengan meng-knock out Edgar Meza. Penampilannya yang memukau membuat Golden Boy Promotion, promotor tinju terkenal yang didirikan Oscar de la Hoya meliriknya. Garcia pun resmi dikontrak Golden Boy Promotion pada November 2016. Di bawah bimbingan Oscar de la Hoya, ia menorehkan kemenangan beruntun, ia memenangkan sembilan pertandingan dengan catatan yang impresif, tujuh dari sembilan pertandingan ia menang secara knock out dengan rata-rata kemenangan di ronde kedua saja. Karena kecepatannya yang luar biasa dan refleksnya yang mengesankan di atas ring tinju, Rian Garcia mendapatkan julukan, The Flash, seperti superhero komik. Dia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa dan menyerang dengan presisi, membuat lawannya terpesona dan tidak mampu mengikuti gerakannya. Julukan ini sempurna mencerminkan gaya tinjunya yang cepat dan dinamis, memperkuat reputasinya sebagai salah satu petinju tercepat dan paling menarik saat ini. Pada tahun 2017, ia mendapatkan kesempatan pertandingan perebutan gelar juara kelas bulu super versi WBC, melawan petinju asal Meksiko, Miguel Carrizosa. Pada pertandingan ini ia menunjukkan kecepatan dan kekuatan pukulannya yang sangat memukau, ia menumbangkan lawannya dengan waktu 30 detik dan dengan satu pukulan saja. Ia pun berhasil meraih sabuk juara pertamanya di usianya yang baru 19 tahun. Meski sudah mempertontonkan kemampuannya yang fantastis, masih banyak netizen yang meragukan kemampuannya, banyak yang mengkritiknya dan menganggapnya sebagai influencer boxer. Pada saat itu popularitas Garcia sebagian besar memang berasal dari media sosial, di mana dia memiliki banyak pengikut. Ia kerap memposting konten mengenai betapa cepat pukulannya ditambah memiliki wajah yang rupawan, membuatnya cepat untuk mendapat atensi dari sosial media. Ia juga kerap dikritik karena sering memilih lawan yang dianggap tidak sebanding dengannya, sehingga kemenangannya dianggap tidak berarti. Berbagai komentar tersebut akhirnya berhasil ia patahkan pada tahun 2019, ketika melawan salah satu petinju terkuat asal Filipina, Romero Duno. Romero pada saat itu merupakan salah satu petinju potensial di kelas ringan. Ia juga terkenal memiliki pukulan yang mematikan dan terkenal akan ketahanan tubuhnya. Namun nyatanya, ia dipecundangi oleh Rian Garcia, Garcia hanya membutuhkan waktu 98 detik saja untuk menumbangkan petinju asal Filipina tersebut. Selepas dari pertandingan ini, ia terus membuktikan bahwa ia bukan petinju sosial media saja dengan melawan petinju yang populer seperti Francisco Fonseca, Luke Campbell, dan Emmanuel Tagoy. Ia pun sempat membuat heboh dengan mengeluarkan kecepatan pukulan yang sangat memukau ketika melawan Javier Fortuna. Sekejap mata para penonton dibuat bingung mengapa Javier Fortuna tiba-tiba tumbang. Setelah dilihat melalui tayangan lambat, terlihatlah pukulan hook dari Rian Garcia mengenai rahang Fortuna. Tidak terkalahkan selama 23 pertandingan dengan catatan kemenangan knockout sebanyak 19 kali, ia pun membranding dirinya sendiri dengan julukan, King Rian. Gaya permainan tinjurian Garcia identik dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa, didukung dengan teknik yang kuat dan pukulan yang mematikan. Salah satu ciri khasnya adalah kecepatan tangan yang sangat cepat, memungkinkannya untuk melancarkan serangan-serangan yang tak terduga yang membuat lawan-lawannya tidak siap menghindari kecepatannya. Garcia sering menggunakan jarak dengan sangat baik, memanfaatkan panjang lengannya untuk mengontrol pertarungan dan menjaga lawan agar tetap dalam jangkauan pukulannya. Dia juga memiliki refleks yang tajam, memungkinkannya untuk menghindari pukulan lawan dengan cepat dan mengubah arah pertarungan sesuai kebutuhan. Merasa percaya diri, ia pun menantang raja terakhir di divisi kelas ringan, Gerfonta Tank Davis, sang jawara bertahan kelas ringan. Pertarungan antara Rian Garcia dan Gerfonta Davis pada tanggal 22 April 2023 silam, merupakan salah satu pertarungan tinju yang paling dinantinantikan saat itu. Kedua petinju muda ini sama-sama tidak terkalahkan dan memiliki basis penggemar yang besar, sehingga pertarungan ini dianggap akan menjadi pertarungan yang sengit dan penuh aksi. Namun entah mengapa game plan dari Rian Garcia tidak seperti biasanya, ia tampak terlalu bermain terbuka dan tergesa-gesa dalam pertarungannya melawan Gerfonta Davis, yang terkenal memiliki tinju sniper. Akibat terlalu agresif dan terbuka, tentu menjadi santapan bagi Davis. Akibatnya, Garcia dikalahkan dengan tinju yang sangat keras ke arah livernya, hingga ia tak sanggup lagi berdiri. Hasil ini menjadi kekalahan pertama dalam karir tinju profesionalnya. Setelah dari kekalahan ini, terjadi perselisihan antara Garcia dan promotor Golden Boy, termasuk ketidakhadiran Oscar de la Hoya dan Bernard Hopkins sang pemilik promotor dalam konferensi pers pasca pertarungan, dan tuduhan bahwa Golden Boy tidak mendukungnya dengan cukup baik. Meskipun perselisihan hukum sedang berlangsung antara kedua belah pihak, namun Garcia masih harus menjalani sisa kontraknya dengan promotor Golden Boy, dan saat ini ia pun diisukan untuk masuk ke Floyd Mayweather Management. Meski kalah sebelumnya, Rian Garcia tidak patah semangat, pada pertandingan berikutnya, ketika melawan Oscar Duarte, ia menunjukkan kedewasaan dalam bertanding, ia lebih tenang dan bermain lebih rapi, alhasil ia dapat menumbangkan Duarte pada ronde ke-8. Berhasil mengembalikan kepercayaan diri, ia pun langsung menantang sang juara kelas super ringan, Devin Hennie. Hennie adalah petinju elit di divisi kelas ringan, ia memiliki tiga sabuk juara kelas ringan versi WBC, IBF dan WBO. Ia lalu naik ke kelas ringan super, dan berhasil merebut sabuk juara versi WBC dari Regis Progress. Tatatan rekornya juga fantastis, 31 pertandingan belum terkalahkan. Jadi lawan Rian Garcia ini bisa dibilang sama berbahayanya, seperti Ger Fonta Tank Davis. Mulai dari sinilah Rian Garcia tampak merubah personanya, dari Garcia yang dikenal dengan kepribadiannya yang percaya diri dan karismatik, ia merubah personanya menjadi seorang Joker. Ia kerap bertingkah seperti orang gila, baik perilakunya atau kata-katanya. Beberapa minggu sebelum pertandingan ia sempat menghebohkan sosial media, bahwa ia diculik oleh sekte sesat yang bernama Bohemian Groove, ia menyatakan ia disekap dan dipaksa menonton anak kecil diperlakukan tidak senono. Meski banyak yang percaya, namun banyak juga yang menganggap Rian Garcia mengalami gangguan kesehatan mental. Ia memang pernah mengungkapkan bahwa ia mengidap masalah kesehatan mental pada tahun 2021. Dikarenakan faktor-faktor seperti tekanan yang terkait dengan ketenaran, persaingan di dalam dunia tinju profesional, dan perubahan hidup yang cepat. Selain itu ia juga mempunyai masalah dengan rumah tangganya. Pada Februari 2024 silam Rian Garcia menceraikan istrinya Andrea Selina hanya dua jam setelah ia melahirkan putri mereka. Berita ini mengejutkan banyak orang, karena pasangan ini tampak bahagia di media sosial. Garcia belum memberikan pernyataan publik tentang alasan perceraian tersebut, dan Selina hanya meminta privasi di media sosialnya. Meskipun begitu Rian Garcia tetap melanjutkan personanya sebagai seorang Joker. Pada saat melakukan interview dengan Hennie, ia tampak bernyanyi tanpa menggubrisnya, Hennie pun tampak kebingungan dengan tingkah Garcia tersebut. Di saat Hennie memposting bagaimana ia berlatih untuk pertandingan, Rian Garcia malah memposting dirinya berpesta, menghisap ganja dan minum-minum alkohol. Tidak sampai situ saja, ketika konferensi pers, ia memuja nama Tuhan. Beberapa menit kemudian ia langsung berkata-kata kasar. Yang lebih gila lagi, pada saat penimbangan berat badan, ia malah minum sebotol bir. Alhasil ia gagal dalam timbangan berat badan. Berat badannya mencapai 64,9 kg untuk pertarungan yang dikontrak dengan berat badan 63,5 kg, yang membuatnya tidak memenuhi syarat untuk memenangkan gelar kelas super ringan WBC milik Hennie. Akibatnya ia harus membayar denda, sebesar 1.500.000 dolar Amerika atau setara dengan 24,3 miliar rupiah. Banyak yang menganggap kelakuan Rian Garcia sudah di luar kewajaran. Namun persona barunya tersebut telah menjadi bahan perbincangan panas di media sosial, dengan banyak orang membuat mim dan spekulasi tentang maknanya. Namanya pun semakin melonjak dari pencarian di internet. Beberapa orang menyukai persona baru Garcia, menganggapnya berani dan menghibur. Yang lain merasa itu tidak pantas dan tidak menghormati olahraga tinju. Namun kegilaannya tersebut dibayar tuntas di atas ring, penampilannya sangat solid dan impresif. Sang juara bertahan nampak dibuat seperti petinju amatiran. Henie yang selama karirnya dalam bertinju tidak pernah jatuh, pada malam itu ia dibuat jatuh oleh Garcia sebanyak tiga kali. Rian Garcia memberikan kejutan bagi para penonton malam itu. Rian Garcia seharusnya menang keputusan angka mutlak pada pertandingan itu, namun juri malah memberikan keputusan angka mayoritas. Banyak yang mempertanyakan keputusan juri tersebut. Yang disayangkan dari pertandingan ini, Rian Garcia tidak bisa merebut sabuk juara ini karena gagal dalam timbangan berat badan. Namun sepertinya Garcia tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Karena pada malam itu ia telah membuktikan kehebatannya dalam bertinju dengan melawan petinju elit dan memenangkan uang yang sangat banyak. Karena pada pertandingan itu ia memasang taruhan untuk dirinya sendiri dan berhasil meraup 10 juta dolar atau sekitar 161,6 miliar rupiah. Belakangan, Rian Garcia mengungkapkan di sebuah podcast bahwa semua kegilaan itu hanyalah sebuah persona saja untuk mendongkrak namanya dan juga pertandingannya. Bahkan sehabis pertandingan saat diinterview ia sempat mengucapkan, apakah kalian pikir saya benar-benar gila? Dengan segala kegilaan yang ia buat selama beberapa bulan terakhir, namun ternyata ia tampil gemilang di atas ring, sangat menarik melihat perjalanan selanjutnya dari petinju yang mengklaim dirinya seorang raja ini. Dia memiliki teknik yang baik di atas ring dan persona superstar di luar ring. Garcia adalah salah satu petinju paling populer di dunia, dengan jutaan pengikut di media sosial. Popularitas ini memberinya daya tarik yang besar dan bisa memberinya keuntungan dalam mendapatkan pertarungan besar berikutnya. Menurut kalian siapakah lawan selanjutnya yang pantas untuk dihadapi Rian Garcia? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!